Untuk hadir dalam kegiatan Zoom Webinar Kegiatan ini diinisiasikan oleh Aji Indonesia Bekerja sama dengan Aji Banda Aceh Serta Google News Initiative Nova Sava terlebih dahulu Bagi para peserta yang sudah bergabung Baik itu yang sudah bergabung di live streamingnya Youtube Aji Indonesia Maupun dari link Zoom Webinar Yang sudah disebarkan oleh peserta Di sini juga sudah bergabung Salah satu pemateri kita yaitu Pak Zakaria Selamat datang Pak Pak Zakaria ini merupakan Kasih data dan informasi dari stasiun meteorologi Kelas 2 Bang Bintang Aceh Besar Beliau yang biasanya menyampaikan informasi-informasi Update terkait dengan perkiraan cuaca Terkait dengan Ya untuk Apa ya untuk Menyampaikan prediksi-prediksi Baik itu cuaca Angin kencang Badai dan lain sebagainya Kita akan menunggu dua narasumber lagi Atau dua pemateri dari Dari badan penanggulangan bencana Aceh Ada Kak Heni Serta Mas Ahmad Harif Yaitu jurnalis Kompas Atau sudah bergabung Oke Oke ini sudah bergabung sama kita Kak Heni Gimana Kak? Sehat Kak? Lancar puasanya? Ya satu lagi ada Mas Ahmad Harif Ya kita cek sound dulu suaranya Mas Ahmad Harif Boleh disapa dulu peserta Halo selamat sore Oke siap Ya berhubung tiga narasumber kita sudah Hadir dalam zoom webinar kali ini Nova ingin menyampaikan dulu Kalau ini kan zoom webinar Jadi mungkin nanti peserta hanya bisa mendengarkan suara Atau mendengarkan paparan materi Tapi tidak bisa secara video ya Karena ini apa ya sifatnya bukan zoom meeting Tapi zoom webinar Nah kalau ingin bertanya Nanti akan disediakan kolom chat Baik yang ada di link zoom webinar Maupun bisa chat langsung di akun youtube nya Aji Indonesia Nah sebelum kita mulai Nanti juga akan Nova sampaikan Akan ada 8 pertanyaan 8 penanya nih 8 penanya yang akan mendapatkan dollar price Yang akan dipilih langsung nih oleh ketiga narasumber kita Kira-kira pertanyaan siapa yang paling apa ya Yang paling berkenaan dengan tema kita kali ini Nah untuk tema kita kali ini Yaitu kita akan membahas literasi kebencanaan Untuk menangkal disinformasi Makanya perlu media Makanya sehingga media berperan penting Untuk meningkatkan literasi bencana Nah Aceh sendiri adalah salah satu daerah rawan bencana Dimana Aceh berada di jalur ring of fire Atau cincin api yang Yang memiliki Yang rentan atau beresiko tinggi Jika bencana besar terjadi Misalnya seperti gempa berskala besar Nah penting adanya literasi kebencanaan disini Untuk apa ya Untuk menjadi mitigasi bencana Maupun meningkatkan atau mempertajam pengetahuan Seperti apa sih Apa ya jika ada bencana Apa yang harus kita lakukan Baik itu dari sisi Masyarakatnya Pemerintahnya Bahkan jurnalis yang meliput di lapangan pun Di lapangan pun membutuhkan Apa ya Literasi kebencanaan ini Nah untuk pemateri pertama Akan saya Apa ya Akan saya Apa Mas Ahmad Arief nih Yang bisa langsung menjelaskan Seperti apa sih bang Peran media dalam meningkatkan Literasi kebencanaan terutama yang ada di Aceh Silahkan mas Ahmad Arief Terima kasih Assalamualaikum Selamat sore teman-teman semua Mbak Eny Mbak Zakaria Mbak Nova dan teman-teman Mohon icin saya share screen ya Ini berapa lama Mbak Waktu presentasinya Iya boleh mas Berapa lama waktu Sendiri Untuk pemaparan materi Kita beri waktu 10 hingga 15 menit mas Nanti akan ada diskusi Dan tanya jawab Semua peserta Oke Baik Ya Saya akan mencoba menyampaikan Mengenai Bagaimana peran media Dalam literasi bencana ya Di Indonesia Dan mungkin spesifiknya Di Aceh ya Tapi sebelumnya Mohon maaf ini suaranya ada Berdengung banget Dari saya mungkin ada yang bocor Boleh Saya nggak bisa dengar suara saya sendiri Mungkin ada Boleh di Tapi suara Suara Mas Aik Kedengeran kok disini Oh oke Mungkin ada Ada yang Bocor Saya Nggak kedengeran Suara Operator Kena Disini udah oke mas Suaranya Suara Mas Aik Terdengar Mas Sebentar Halo Ya mas Udah Kedengeran mas Suaranya Bisa presentasi terus Ya baiklah Boleh nggak yang lain Di mute dulu Saya Terganggu sekali dengan Berdengung Di telinga saya Nah Baik Oke Sekarang udah Lebih jelas Jadi Sebelumnya Saya akan Menjelaskan dulu Mengenai Ini ya Kita perlu Satu pemahaman dulu Mengenai apa itu bencana ya Sehingga Teman-teman jurnalis Juga Bisa memahami Posisi yang Bisa diambil Sebenarnya Terkait sama Literasi Kebencanaan Jadi Selama ini mungkin Cenderung kita pahami Seolah-olah Kita memisahkan ya Antara ada bencana alam Dan bencana non-alam Tapi kalau kita Belajar Misalnya konsep-konsep Yang lebih baru ya Misalnya di UADRR Dan yang lain-lain Sebenarnya Hampir-hampir Sebenarnya Bisa dibilang nggak ada Namanya bencana alam itu Jadi setiap bencana itu Selalu berdimensi Antroposensi Jadi bencana itu selalu berdimensi Pada manusia Jadi kalau misalnya Letusan gunung api Terjadi di pulau kecil Yang tanpa penghuni Ya itu tidak menjadi bencana Sebenarnya Tapi satu siklus alam Biasa Jadi Demikian juga Misalnya Seperti tsunami Yang terjadi di Tengah lautan Yang sama sekali Tidak berdampak pada orang Maka Tidak disebut bencana Tapi satu siklus alam Yang biasa Jadi satu pemahaman Yang perlu kita pegang Bahwa bencana itu Selalu berdimensi manusia Jadi besar kecilnya Dampak Yang kemudian Kita alami Itu selalu terkait Dengan kita sendiri Mungkin karena Mitigasi kita yang kurang baik Atau proses adaptasi kita Dan pengurangan resiko Bencana kita yang kurang baik Jadi Dalam titik inilah Menjadi sangat penting Sebenarnya Bahwa bencana itu Apapun bencananya Itu bisa dikurangi Resikonya Walaupun mungkin Skalanya bisa beda-beda Ancamannya bisa sama Resiko itu Bersifat relatif ya Ancamannya bisa sama Tetapi dampaknya bisa Bisa berbeda Misalnya sebagai perbandingan Mungkin Gempa Pidi tahun Berapa tuh 2016 ya Kalau gak salah ya Beberapa tahun yang lalu Misalnya Pada waktu yang hampir bersamaan Sebenarnya terjadi gempa Yang lebih besar Skalanya ya Di Selandia Baru Dengan kekuatan 7,8 Di Pidi waktu itu 6,5 Sama-sama relatif dangkal Di pusat Sama-sama dekat pusat kota Misalnya Tetapi dampaknya jauh berbeda Di New Zealand Korban Hampir gak ada korban Di Pidi Jaya Waktu itu cukup banyak ya Seratusan orang yang meninggal Di Selandia Baru Hanya dua orang Nah ini Satu Satu catatan yang penting ya Untuk digarisbawahi Bahwa Walaupun gempa bumi Merupakan peristiwa alam Tetapi respon Respon kita menghadapinya Merupakan satu proses kebudayaan Jadi proses budaya inilah Yang menyebabkan Apa tuh Ancaman yang sama Mungkin Makan mungkin bisa lebih besar Misalnya itu bisa menjadi relatif Di komunitas yang berbeda Nah Kita juga belajar Mungkin perlu sedikit Kita pahami bahwa resiko bencana itu Bisa berkurang Atau bisa meningkat Karena Terutama adalah Mungkin yang bisa kita Bisa kita lakukan disini Adalah kapasitas ya Kalau kapasitas kita besar Misalnya Pengetahuan kita baik Tentang bencana Termasuk Upaya yang kita lakukan Untuk mengurangi Resiko itu Dengan pengetahuan kita Itu tinggi Misalnya Maka resiko itu bisa kecil Misalnya mungkin sebagai perbandingan Ketika tsunami Aceh 2004 lalu Sebenarnya tsunami-nya kan datang lebih cepat Di Pulau Semelu ya Dekat dengan pusat gempa saat itu Tetapi korban di sana kan Sangat jauh lebih kecil ya Sekitar 3-7 orang yang meninggal Sementara di Bandai Aceh Jauh lebih banyak Karena kapasitas masyarakat di sana Di Pulau Semelu lebih baik Masyarakat di Pulau Semelu Sudah memiliki pengetahuan lokal Mengenai Semong ya Jadi mereka sudah tahu Ketika gempa besar Harus segera menjauh dari pantai Nah disini pentingnya Peningkatan kapasitas Dan kalau kita bicara Mengenai literasi Disinilah pentingnya Literasi sebenarnya Jadi bahwa edukasi Dan pengetahuan kepada masyarakat Mengenai ancaman yang ada Dan apa yang harus dilakukan Itu kemudian menjadi titik penting Dalam mengurangi Dampak dari bencana itu Dan kalau kita Kalau kita belajar Mengenai Bagaimana posisi literasi Dalam konteks ini Untuk membangun Pengetahuan pada masyarakat Jadi kan kita selalu akan melihat Manusia itu kan selalu ketika melihat Bencana ya Atau melihat ancaman sebenarnya Yang kita lihat Yang kita lihat di alam itu kan Hazab ya Yang ada adalah hazab ya Atau ancaman yang ada gitu Bahaya Kita selalu meresponnya Setiap orang itu mungkin bisa berbeda-beda Tergantung apa Tergantung pengetahuan yang dia miliki Dan juga tergantung oleh Kondisi sosial ekonomi dia Selain kondisi budaya Kondisi sosial ekonomi Misalnya gini Orang mungkin sudah tahu Bahwa daerah tempat tinggal dia Itu daerah yang pernah Dilanda tsunami Dan beresiko tsunami Tapi dia akan tetap tinggal di situ Misalnya Ketika kepentingan ekonomi dia Ada di situ Misalnya dia Apa itu Profesinya adalah nelayan Misalnya yang dia tidak punya pilihan Tempat tinggal yang lain Sehingga dia akan tetap di situ Nah Di sini yang kemudian Perlu untuk Melakukan edukasi Selain juga Selain juga Ini ya Apa itu Edukasi kepada Publik Dan juga untuk Ini Apa itu Bahwa Tidak cukup ternyata pengetahuan Tetapi juga Tata kelola Misalnya termasuk tata ruang Penyediaan infrastruktur publik Dan seterusnya Sehingga orang-orang yang tadi Yang dia tahu tinggal Di tier yang berisiko itu Mendapatkan Apa itu Bisa berperilaku aman ya Misalnya Walaupun dia tinggal di tepi pantai Tapi dia tahu Misalnya Harus kemana Kalau terjadi kempal bumi Misalnya Dan disiapkan Infrastruktur pendukungnya Seperti tsunami shelter Dan yang lain-lain Nah Satu tantangan besar Yang perlu kita fahami Terkait sama Bencana Yang siklusnya itu Bisa jadi Bencana alam Yang sebesar Aceh misalnya 2004 Siklusnya bisa sangat panjang Atau bisa bergenerasi Sehingga mungkin Banyak orang Yang sekarang tinggal Di daerah yang berisiko Kalau di Bandai Aceh Mungkin saat ini Mungkin masyarakat di sana Sudah tahu bahwa Mereka Apa itu Kita tinggal di daerah Yang memiliki keberulangan tsunami Yang mungkin sebenarnya Kalau dari riset-riset sebelumnya Siklusnya mungkin bisa Yang sebesar kemarin Bisa sangat panjang Walaupun mungkin ada sumber hasil yang lain Sesat darat Dan yang lain-lain Tetapi mungkin banyak daerah Di Indonesia Terutama di Seperti misalnya Di selatan Jawa Selatan Bali Dan daerah-daerah Yang lain Yang belum Dalam siklus hidup mereka Belum mengalami Tsunami sebesar Aceh Padahal mereka Ada di zona Kerentanan yang sama Misalnya Beberapa studi Misalnya kan seperti di selatan Jawa Ada jejak tsunami Yang besar ya Misalnya studi Paliasunami yang dilakukan oleh teman-teman LIPI Dan studi Biofisika yang dilakukan oleh teman-teman IPB Misalnya menunjukkan bahwa Zona subduksi selatan Jawa Juga beresiko gempa bumi besar Misalnya Dan tsunami Tetapi Orang tidak memiliki pengetahuan itu Karena apa? Karena tadi Karena jarak antara siklus keberulangan Becana besar itu Bisa sangat panjang Dan bergenerasi Nah disini pentingnya Apa ya Keterputusan pengetahuan ini Bisa membahayakan Kalau misalnya Literasi publik ini Tidak bagus Jadi ada gap Antara Ancaman yang ada di alam Dengan pengetahuan kita Nah disini peran media sebenarnya sangat penting Untuk membangun Meningkatkan persepsi masyarakat Biar mereka tahu Mereka tinggal di daerah yang beresiko Dan harus melakukan apa Karena studi yang pernah kami lakukan Di Kompas misalnya Menunjukkan bahwa Banyak masyarakat di Indonesia itu Sebenarnya tidak menyadari Mereka tinggal di daerah yang beresiko Even bahkan di Bandar Aceh Ternyata Terutama mungkin orang-orang yang tidak ngalami Tundari tsunami 2004 Mungkin persepsinya sudah berubah Dan juga termasuk misalnya di Palu Ini survei yang kami lakukan sebelum 2018 Sebelum kemudian terjadi tsunami Ternyata masyarakat di Palu Waktu itu rata-rata tidak memahami bahwa Kalau Palu itu memiliki keberulangan tsunami Dan bisa terlambat tsunami Dan menjadi sangat penting Di sini Dalam konteks media Dan bukan hanya media sebenarnya Melakukan upaya untuk Terus melakukan literasi kritis Dengan pendekatan multidisiplin misalnya Mengkonstruksi mungkin Pengetahuan-pengetahuan lokal Dengan dipadukan dengan pengetahuan-pengetahuan baru Hasil-hasil dari setelah baru Bagaimana Dari data-data historis misalnya Dan seterusnya ya Dan ini menjadi PR yang sangat Yang sangat penting sebenarnya Yang harus dilakukan Oke misalnya Nah Juga sangat penting Dalam konteks ini Media sebenarnya Memiliki peran dalam ini ya Komunikasi resiko ya Media ini Seharusnya berperan Berperan signifikan Dalam membangun tadi Pengetahuan dengan Terus melakukan upaya Menguatkan kapasitas masyarakat Sebenarnya untuk memahami Sayangnya memang Yang terjadi saat ini ya Media cenderung Untuk melihat bencana itu Hanya sebagai satu Satu event ya Satu kejadian saja Satu kejadian maksudnya Media hanya meliput bencana Ketika itu terjadi ya Ketika setelah terjadi Terjadi gempa misalnya Baru kemudian meliputnya gitu ya Padahal Kalau kita belajar mengenai Terutama adalah Mencari peran media Dalam literasi bencana Faktor yang sangat penting Sebenarnya adalah Bagaimana melakukan edukasi Sebelum bencana sebenarnya Dan Banyak studi sebenarnya UNDRS sendiri Juga sudah menekankan Media itu seharusnya Bisa berperan melakukan edukasi Memperingatkan sebelum bencana Memberi panduan Saat evakuasi Dan memonitor Pasca bencana ya Jadi sebenarnya Sebelum bencana Saat bencana Dan sesudah bencana Itu media Harusnya berperan disitu Jadi bukan hanya Saat bencana ya Jadi Karena bencana itu Bukan satu Event Bukan satu kejadian Tapi dia satu serangkaian Apa itu Peristiwa Yang akan didahului oleh Fase sebelum bencana Dan seterusnya Cuman sayangnya Seperti yang pernah saya tulis Di buku saya Misalnya Media di Indonesia Cenderung Mengalami persoalan Dengan Pengetahuan Dan ini ya Kemampuan dalam Meliput bencana Jadi Banyak yang Tidak memahami Mengenai Ancaman atau hazard Yang ada di sekitarnya Sehingga Sehingga mungkin Tidak jarang Untuk mengulas Mengenai tadi ya Kompleksitas ancaman Yang ada di sekitarnya Yang itu macam-macam Mulai dari gempa bumi Tsunami Apalagi sekarang Tren meningkatnya Bencana hidrometeorologi ya Seiring dengan Perubahan iklim Dan yang lain-lain Nah ini Kompleksitas ini yang Menurut saya memang Harus perlu diperkuat ya Jadi teman-teman jurnalis Juga harus belajar Mengenai bagaimana Ancaman yang ada di sekitar dia Selain memang Masih ada persoalan etik Persoalan etik Seringkali media Apa itu Bermasalah dengan Klik bait Dan yang lain-lain Mendramatisasi dalam Keliputan bencana Dan juga ada persoalan Ekonomi politik Ya terkait sama Persoalan yang dialami Oleh industri media Ini mungkin hanya Beberapa contoh aja ya Bagaimana potret Media di Indonesia Sampai sekarang Ketika melihat bencana Itu ya sebagai Satu event Dan cenderung Dramanya yang ditonjolkan Padahal Banyak persoalan yang Sangat penting disini Untuk dikejar ya Mulai dari Misalnya kalau kita bicara Mengenai jatuhnya pesawat Dan lain-lain Termasuk juga misalnya Kenapa gempa-gempa Yang terjadi di Indonesia Bahkan gempa dengan Skala menengah Sampai relatif kecil Sebenarnya Misalnya beberapa waktu lalu Gempa skala 5 kurang ya Di Majalingka Jawa Barat Yang menimbulkan Banyak kerusakan bangunan Misalnya Karena Sebenarnya ada persoalan Apa itu Kekuatan bangunan Yang Belum tahan gempa Dan lain-lain Yang seharusnya penting Untuk diungkap Dibandingkan sebenarnya Mendramatisasi persoalan-persoalan Yang sebenarnya ini Tidak memberikan Makna apapun Bagi peningkatan Peningkatan Apa itu Kemampuan mitigasi Dan pengurangan risiko pencana Di masyarakat Ini Hanya beberapa contoh aja Dan Ini juga contoh Bagaimana Media Kita di Indonesia Cenderung Tidak paham Mengenai bahkan Istilah-istilah teknis Dalam peliputan Misalnya dalam konteks Letusan Merapi Waktu itu 2010 Banyak media yang salah Memahami perbedaan Awan panas Debu Piroklastik Dan yang lain-lain Dan juga Persoalan etik Bagaimana media Memotret Apa itu Penayangan Korban Dengan Dengan Dramatik Bahkan dikritik oleh Media-media di luar Jadi ini memang ada Masih ada Persoalan Persoalan di sini Nah ini mungkin Saya akan singkat aja Bahwa Apa yang sebenarnya Bisa dilakukan Terkait sama tadi Literasi Kebencanaan Untuk yang pertama adalah Tahap bagaimana Meliput sebelum bencana Sebenarnya Pada poinnya adalah Sebelum bencana Media bisa bertanggung jawab Sebenarnya Bisa berperan Untuk mengenalkan tadi Bahaya dan ancaman Yang ada di sekitarnya Lalu memetakan resiko Dan tata kelola Yang sudah dilakukan Sebenarnya Termasuk misalnya Kalau kita bicara Apa itu Tsunami Bagaimana sekarang Situasi Early warning Sistem tsunami Misalnya Sistem Peringatan dini tsunami Bagaimana Tsunami shelter Yang dulu dibangun Masih ada atau enggak Bagaimana kemudian Siap-siagaan Masyarakat Dan seterusnya Media sebenarnya Bisa fokus Di sini misalnya Salah satunya Sebelum terjadi Bencana Mungkin Saya pernah membuat Studi Misalnya Salah satu Yang sangat membedakan Tsunami Aceh 2004 Dengan tsunami Di Jepang 2011 Karena memang Perbedaan Perlaku media Juga Saya membandingkan Bagaimana media di Jepang Sebelum tsunami 2011 Itu sudah sangat Intens Memberitakan Mengenai Ancaman tsunami Di sana Dan pemberitaan Mengenai tsunami Pentingnya Disaster prevention Misalnya Pencegah Tsunami warning Dan yang lain Itu sudah sangat Intens diberitakan Di media di Jepang Dibandingkan Media di Indonesia Yang sangat Minim Sebelum tsunami Aceh 2004 Saat itu Saat ini Ada perubahan Sebenarnya Sudah mulai Sering Media Memberitakan Memberitakan Mengenai Tsunami Mitigasi Dan lain-lain Tetapi Dari sisi kualitas Saya melihat Memang masih Sangat kurang Ini mungkin Hanya contoh Di gambar yang bawah Kami di Kompas Waktu itu Melakukan Expedisi Api Sebagai satu Proses Untuk mengenalkan Kerentanan Wilayah Di Indonesia Terhadap Bencana Mulai dari Gunung api Gempa bumi Tsunami Dan seterusnya Dan bagaimana Masyarakat di masa lalu Sebenarnya Juga memiliki Pengetahuan tentang itu Ini contoh saja Sebenarnya Bahwa sebelum tsunami Misalnya 2018 Misalnya Saya beberapa kali Intens Memberitakan Tentang Resiko gempa bumi Di Sulawesi Termasuk di Teluk Palu Dan Tahun 2012 Misalnya Saya sudah menulis Mengenai Apa itu Tsunami yang pernah terjadi Di Teluk Palu Di saat itu Wawancara dengan masyarakat Yang memang Rata-rata Memang tidak Tidak memahami Mereka tinggal Di daerah yang berisiko Dan ini Menjadi Persoalan yang umum Di Indonesia Dan Padahal Kalau kita Pahami Kalau Nanti Pak Dari BMKG Akan lebih Menjelaskan Bahwa Bencana Bencana itu Hanya satu siklus Bangun-tidur Bangun-tidur Dan Kalau kita bilang Saat ini Sebenarnya Indonesia Cenderung Kerentananya Meningkat Karena populasi Yang tinggal di daerah-daerah Berisiko Sebenarnya meningkat Kalau Bukan hanya di Aceh Bahkan di Aceh sendiri Pasca tsunami 2004 Populasi yang tinggal Di Bandai Aceh Jauh lebih tinggi juga Dan ini Menjadi tantangan besar Sebenarnya Kedepannya Indonesia yang memiliki Ancaman Besar Dan itu Peran media Sangat penting Di situ Untuk terus Memberitakan Dan memberikan Warning Mengenai itu Sekarang adalah Kemudian bagaimana Meliput saat bencana Menjadi sangat Ini Kalau kebanyakan Media Hanya di sini Bencana saja Dan itu pun Seringkali tadi Terjebak pada Dramatisasi Kejadian Padahal Saat bencana ini Sangat penting Penanganan dan kebijakan Secara adil dan inklusif Karena bencana itu Dampaknya bisa berbeda-beda Ada orang yang Kelompok rentan Misalnya Perempuan Anak-anak Dan seterusnya Yang ini Membutuhkan Penanganan yang lebih Intensif Penting juga Informasi Untuk penyintas Seringkali kan Terutama Ini penyakit media Dari luar Yang datang Ke daerah Bencana Itu seringkali Hanya menyajikan Informasi yang perlu Diketahui oleh Masyarakat di luar Daerah bencana Tanpa memperhitungkan Bahwa masyarakat Di daerah bencana Itu kebutuhannya Bisa jadi berbeda Dan seterusnya Ini juga Hal-hal yang harus Diperhatikan Dan perlu kita pahami Bencana itu Juga bisa memicu Krisis Krisis baru juga Kita lihat Terakhir Misalnya kemarin Di Palu Bagaimana bencana Itu bisa memicu Kekacauan sosial Penjarahan Dan yang lain-lain Yang ini Tidak saya temui Ketika saya Kemudian waktu itu Meliput tsunami Di Jepang Tahun 2011 Itu tidak ada Sama sekali Karena memang Ada kesiapan Yang baik Kedalam menghadapi Situasi darurat Yang ini Kita memang Mesti menjadi PR Saat ini Dan ini perlu Untuk kita ingatkan Ini berbeda Dengan seperti yang Saya tunjukkan Di Jepang 2011 Ketika saya Di sana Kebetulan hari-hari Pertama sampai Sekitar dua minggu Tiga minggu Saya di sana Suasananya jauh lebih Tertip Tidak ada pencerahan Dan yang lain-lain Nah ini Beberapa flash Singkat ya Apa yang harus dilakukan Saat bencana Mulai dari Memberikan informasi Secara cepat Dan akurat Ya Seperti disampaikan Tadi di moderator Kita sekarang Menghadapi situasi Kerentanan Beredarnya hoax Dan lain-lain Jadi media Pada saat Bencana itu Menjadi sangat penting Peran dia Sebagai fact checking Yang melakukan Verifikasi Atas informasi Yang beredar Karena berulang kali Bencana yang terjadi ini Diikuti dengan Menyebar luasnya Hoax Penting juga Menjelaskan mekanisme Dengan Mencari Senara sumber Yang kompeten Tentu saja Kalau untuk Misalnya di Acah BNKG Mungkin beberapa Teman-teman Dari TDR Dan yang Menjadi Sangat penting Untuk Menjadi humanis Juga penting Pada saat-saat itu Dengan pendekatan Inklusif Terutama tadi Memperhatikan Kelompok yang paling rentan Ya Perumat perhatian Jangan hanya Memberitakan mengenai Berapa banyak Yang meninggal Sebenarnya Tapi terutama adalah Bagaimana Para penyintas Yang bertahan Dan apa yang Mereka butuhkan Dengan uti empati Dan lain-lain Selain juga persoalan Ini ya Klasik mengenai Potensi korupsi Dan distribusi bantuan Dan lain-lain Nah ini hanya Contoh saja Bagaimana media Di Jepang Pada hari-hari pertama Memberitakan itu Selain memang Memberitakan dampak Dampak Kehancuran Saat rencana Itu juga Menjadi penting juga Untuk memberikan Hop Atau harapan Pada publik Pada saat Saat rencana itu Jadi Menarik Ini saya Waktu itu Sempat terwancara Dengan Salah satu media Di Isonomaki Ibu Simbun Koran di Kota Isonomaki Yang dia Cenderung Untuk menghindari Cerita yang Hanya bersifat sedih Saja Dan negatif Karena dia Tidak ingin Masyarakat itu Mentalnya Jatuh Jadi Biasanya Kalau tulisan Terkait dampak Dia ikuti Dengan informasi Mengenai Upaya Yang bisa Setelah dilakukan Dan seterusnya Jadi Momentum bencana itu Juga bisa digunakan Untuk meningkatkan Bonding Atau ikatan sosial Meningkatkan modal sosial Masyarakat Dan lain-lain Jadi cerita Keberimbangan Antara Dampak Dan Cerita Human Interest Yang bersifat Positif Itu menjadi Sangat penting Agar masyarakat Tidak Tidak lelah Mental Menghadapi itu Nah setelah Bencana Jadi terutama Yang paling penting Ada lesson learned Sebenarnya Apa yang Apa yang bisa kita Pelajari dari Bencana Yang lalu Jadi Seringkali kan Kita setelah Bencana Kan pergi Begitu saja Yang Tidak lagi Meliputnya Tidak lagi Menulisnya Saya masih ingat Apa yang dilakukan Oleh teman-teman NHK NHK itu Bahkan sampai Sampai bertahun-tahun Bahkan sampai sekarang Teman-teman media dari Jepang Masih berulang kali ke Aceh Datang setiap Peringatan tsunami Aceh Dan mengulasnya Dengan Dengan memberikan Pesan-pesan pentingnya Apa itu Listen learn Dari kejadian itu Sementara Media kita sendiri Sudah lupa Mengenai kejadian Yang sudah Yang melanda kita sendiri Nah ini menjadi Sangat penting Pasca bencana itu Sebenarnya Kita harus Terus mengingatkan Mendorong Kesiap-siap Dan juga Sebenarnya Memastikan kan Proses pembangunan itu Lebih baik Dan lebih aman Sebenarnya sebelumnya Nah ini kita menghadapi Situasi yang Yang mungkin Terlenak ya Sehingga kadang-kadang Bencana ini Tidak memberikan Perubahan yang signifikan Bagi kita gitu Misalnya contoh Terkait sama Bangunan tahan gempa saja Misalnya ya Kita sudah berulang kali Menghadapi gempa bumi Dan bahkan Gempa dengan skala-skala Kecil saja Sampai sekarang Masih merusak Bangunan kita Jadi setiap Perjadian itu Mereka Mengimprove Melakukan perubahan Dalam hal Tata kelola Termasuk Memastikan Memperbaiki Kode bangunan Retrofitting Atau penguatan Bangunan lama Dan termasuk juga Tata ruangnya Jadi kalau kita bandingkan Memang berbeda ya Di Jepang Pasca tsunami 2011 Misalnya Mereka dalam proses Mengubah Tata ruangnya Di pantai Menjauhkan masyarakat Dari pantai Di sekitar Pantai timur Sendai Dan kalau dikitakan Cenderung tidak Dan ini mungkin Jadi tantangan Kedepan Sebelum saya akhiri Mungkin saya ingin Menekankan Terutama pentingnya Jurnalis Dalam konteks ini Terkait sama Peran apa Yang bisa dilakukan Dalam literasi Itu juga Jangan melupakan Tugas pokoknya Tugas pokoknya Jurnalis itu apa Melakukan Verifikasi Melakukan Dan ini yang Membedakan Antara jurnalisme Dan Propaganda Intertain Dan lain-lain Jadi dalam Melakukan Proses Sejak sebelum Sesudah Atau saat Bencana itu Disiblin verifikasi Ini tetap Harus menjadi Yang utama Terutama terkait Sama Penyebaran Hock yang saat ini Sangat marak sekali Jadi media Juga harus paham Bagaimana Peran dia Dalam melakukan Fact-checking Tadi salah satunya Memastikan bahwa Setiap informasi Yang dia keluarkan Itu adalah Informasi yang memiliki Informasi yang bisa Dipetanggung jawabkan Memiliki rujukan yang jelas Dan seterusnya Karena Begitu kegagalan Informasi ini Menyebar luas Yang terjadi adalah Efek Yang luar biasa Sebenarnya Kepercayaan Masyarakat Misalnya dengan Otoritas yang runtuh Dan ini juga bisa Mengganggu proses Penanganan Dan yang lain-lain Jadi satu hal Mungkin pesan saya Bahwa Kita harus selalu Tetap skeptif Terhadap informasi Karena hoax itu Kadang-kadang juga Bukan hanya Beredar di masyarakat Kadang-kadang Mislead informasi Juga bisa dari Otoritas Misalnya dan seterusnya Sehingga mungkin Media harus tetap Selalu kritis Dan tetap Mencari informasi Dan ini mungkin Yang terakhir Terima kasih Mungkin itu nanti Kita lanjut ke diskusi Terima kasih Terima kasih Mas Ayy Atas penjelasannya Tadi memang Bagus sekali ya Penyampaiannya Bahwasannya Seorang jurnalis itu Saat meliput Isu Apa ya Isu kebencanaan Terutama yang langsung Terjun ke lapangan Itu memang Kita memang Harus banyak berbekal Terkait dengan Pengetahuan Keterampilan Terus jangan lupa Apa ya Apa ya Kode etik Jurnalistik Bagaimana meliput Isu-isu kebencanaan Terus Mengangkat Apa ya Persoalan-persoalan Ekonomi politik Dan lain sebagainya Terus Disiplin verifikasi Juga sangat penting Nah terkadang Banyak jurnalis-jurnalis Yang misalnya Aceh ini kan Rawan bencana Mas Habis itu terjun ke lapangan Sesampainya Di lapangan itu Apa ya Mereka kewalahan Dengan Apa ya Berbagai Apa ya Peristiwanya Misalnya Datanya Mereka tidak Apa ya Masih sangat minim Menyampaikan Informasi yang Kak Ima sebutkan Tadi Bagaimana cerita Dari penyintas Atau bagaimana Dari cerita Dari korban Apa yang mereka Perlukan Bahkan ada Daerah-daerah Yang belum Tercover Dari Apa ya Belum tercover Infonya Yang bisa disampaikan Ke media Nah disini Juga akan hadir Ada Pemateri Kedua Yaitu Kak Heni Beliau ini Adalah Memang Mitra yang Paling dekat Dengan Jurnalis Nah Beliau Mewakili Dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh Kak Heni Sapa dulu Teman-teman Ada dari Ada yang Join Di Streamingnya Youtube Aji Indonesia Dan Dari Link Zoom webinar Ini sendiri Kak Mungkin bisa Disampaikan Sedikit Pemaparan materi Seperti apa sih Kak Selama ini Kinerja Atau kerja Tim BPBA Dalam Menanggulangi Bencana Di Aceh Baik Terima kasih Mbak Nova Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Seluruh Panitia Dan juga Narasumber Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Kedengeran Mbak Nova Slide show Bagus 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 ya Slide show Mohon Di ini Mbak Nova Baik Halo Baik Mungkin langsung Aja Ini Sepertinya Sudah dikemukakan Semua Sama Mas Arief Mas Arief Ini Senior Saya dulu Di KPU Pusat Sudah Mengenal beliau Juga Tapi selaku Media Relation Seperti yang Dibilang tadi Aceh Merupakan Daerah Yang rawan Bencana Sehingga Kita ini Dituntut Untuk Istilahnya Masyarakatnya Menjadi aware Nah Dari paparan Dari paparan Saya tadi Paparannya Mbak bisa Ditayangan Tayangin Sebentar Kemudian Kemudian Di tahun 2020 Ini Kan Tren Bencana Ini Semakin Meningkat 2019 Aja Kita Ada 797 Kali Bencana Kemudian Di tahun 2019 Juga Ada 802 Kali Mungkin bisa Next Dengan Dampak Bencana Sebanyak 29.000 Rumah Terendam Kemudian Yang terdampak 153.000 Jiwa Kemudian Pengungsi Juga Ada 51.000 Dan Luka-luka 18 orang Meninggal Dunia Juga 18 Orang Kemudian Yang terdampak Sekitar 2.160 Desa Nah Kemudian Untuk Kerugiannya Juga Ada Sekitar Total Kerugian Yang kita Prediksi Itu Sebanyak 359 Miliar Nah Itu Yang kita Prediksi Dan Paling Besar Kerugian Itu Diakibatkan Oleh Banjir Kebakaran Karhutla Dan Tanah Lonsor Nah Kemudian Untuk Di tahun 2021 Sendiri Maaf Ini Apa Ini Namanya 11 Potensi Acaman Bencana Di Aceh Silahkan Di next Kemudian Di tahun 2021 Next Ya Ini Yang 2020 Nah Di tahun 2021 Sendiri Ini Di Maret Aja Udah 214 Kali Jadi Memang Kecenderungannya Sangat Tinggi Ini Data Kita Himpun Dari Pusdal Penanggungan Bencana Di BPBA Yang mana Itu Dikumpulkan Dari BPBD BPBD 23 Opten Kota Nah Di Sampai Maret Aja Ada Kebakaran Hutan Eh maaf Ini Kebakaran Pemukiman Sebanyak 80 kali Karhutla 56 kali Kemudian Banjir 36 Longsor Jadi Jadi Yang Yang Paling Banyak Itu Kebakaran Karhutla Banjir Dan Longsor Kemudian Kalau Kita Lihat Peran Media Peran Media Dalam Oh maaf Kita Kembali Ke Penyelenggaran Penangguan Bencana Penyelenggaran Penangguan Bencana Seperti Kita Ketahui Terdiri Dari Tiga Fase Fase Saat Apa Pera Bencana Saat Bencana Dan Pasca Bencana Nah Dimanakah Letak Peran Media Saya Kira Itu Di Ketiganya Seperti Yang Tadi Dijelaskan Oleh Mas Arief Peran Media Pada Fase Kesiap Siagaan Atau Pera Bencana Itu Saya Kira Seperti Yang Dilakukan Mas Arief Itu Beliau Itu Istilahnya Memberikan Memberikan Literasi Memberikan Bacaan Bacaan Atau Artikel Artikel Yang Memang Sangat Ilmiah Nah Kalau Menurut Saya Saya Kira Ini Media Media Kita Perannya Itu Coba Ditingkatkan Selain Dari Istilahnya Iklan Iklan Dari SKPA Juga Mungkin Ada ruang Tersendiri Atau Kolom Kolom Tersendiri Baik Itu Dicetak Di Online Ataupun Di Radio Itu Ada Kolom Tersendiri Khususus Untuk Literasi Kebencanaan Misalnya Ada Ruang Kolom Kecil Di Ujung Jadi Setiap Hari Ataupun Mingguan Jadi Kita Pembaca Juga Bisa Lebih Familiar Dengan Istilah Kebencanaan Karena Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Tahu Nah Kemudian Kalau Di Kesiap Siagaan Sendiri Menurut Pak Doni Itu Kan Ada Pentahelik Namanya Pentahelik Itu Terdiri Dari Lima Elemen Masyarakat Yang Sangat Mendukung Dalam Proses Penanggulan Bencana Yang Pertama Yaitu Pemerintah Kemudian Akademisi Kalangan Pengusaha Media Dan Komunitas Nah Disini Ada Peran Media Jadi Media Diharapkan Mampu Menebar Virus Bela Negara Bidang Lingkungan Melalui Informasi Dan Edukasi Termasuk Dalam Membangun Kesadaran Dan Mitigasi Bencana Kemudian Ada Yang Saya Garis Bawahi Bahwasannya Memang Media Perlu Menyebar Luaskan Informasi Secepat Dan Seakurat Mungkin Tapi Istilahnya Tidak Terlalu Guru-guru Tapi Nantinya Malah Kembali Malah Menjadi Informasi Yang Keliru Contoh Wetika Di Pidi Jaya Saya Waktu Itu Di Pusat Informasi Jadi Waktu Itu Chaos Jadi Kita Belum Terbangun Suatu Sistem Yang Kodalnya Itu Belum Terbangun Suatu Sistem Untuk Terintegrasi Informasinya Bisa Dari TNI Bisa Dari Memang Media Itu Sendiri Mencari Atau Memang Yang Posto Di Kami Waktu Itu Kejadian Misalnya Waktu Itu Kejadian Orang Yang Meninggal Baru 50 Nah Tiba-tiba Di Suatu Media Itu Udah 80 Nah Kemudian Media Nelfon Saya Kok Masih 50 Maksudnya Bukan Seperti Apakah Betul 50 Kok Disini Udah 80 Saya Kira Kalau Kami Mengeluarkan Itu By Name By Address Nah Apa Yang Bisa Kita Ini Disini Bahwasannya Media Tidak Hanya Cepat Tapi Juga Apakah Itu Yang Dikeluarkan Akurat Kadang-kadang Itu Ada yang Double Nama Ketika Kita Periksa Kenapa Dia Menjadi Lebih Tinggi Nilainya Apa Datanya Itu Karena Ada Misalnya Namanya Nur Ini Menjadi Di Tempat Kami Ani Jadi Ada Dua-duanya Mereka Rekat Artinya Media Juga Mempunyai Peran Penting Seperti Itu Seperti Yang Dibilang Pak Mas Arief Tadi Selain Cepat Tepat Juga Akurat Dan Itu Sumbernya Juga Harus Dari Mana Dari Yang Yang Paling Nah Waktu Itu Kita Kekeh Dengan Angka Segitu Karena Kita Yang Kita Pegang Adalah By Adres Dari Pejabat Yang Berwenang Di Daerah Pijai Tersebut Nah Kemudian Itu Mungkin Kemudian Ada Satu Lagi Yang Yang Penting Bagi Kawan-kawan Media Juga Dari Sisi Instansi Saya Kira Memang Penting Sekali Pelatihan Untuk Media Seperti Bimtec Wartawan Yang Pernah Kita Lakukan Di Tahun 2017 Bekerjasama Dengan BNPG Artinya Disitu Media Mengetahui Seperti Apa Upaya-upaya Penanggulan Bencana Jadi Itu Juga Bagus Dan Mungkin Nanti Kita Tingkatkan Juga Akan Kita Anggarkan Juga Mungkin Di Tahun Berikutnya Kalau Untuk Upaya Dari BPBA Sendiri Dalam Siklus Penanggulan Bencana Yang Pertama Informasi Itu Kita Dapat Dari Pus Dalop Pusat Pengendali Operasi Nah Dari Pus Dalop Itu Kemudian Kita Laporkan Apabila Ada Bencana Kita Laporkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Aceh Yaitu Setara Kepala Dinas Yaitu Kepala Kala Kami Kemudian Ketika Memang Itu Bencananya Sangat Masif Dan Itu Menjadi Levelnya Provinsi Itu Berarti Kita Sudah Mengikut Sertakan Seluruh SKPA Dan Itu Ada Tim Reaksi Cepatnya Yang Memang Di SKK oleh Gubernur Nah Kemudian Upaya-upaya Lain Yang Untuk Literasi Bencana BPBA Sendiri Saat Ini Sudah Ada Program Untuk Sosialisasi Informasi Edukasi Rawan Bencana Nah Disitu Kita Ada Memberikan Media-media Sosialisasi Berupa Buku-buku Video Kemudian Juga Pelatihan-pelatihan Manajemen Informasi Nah Buku-buku Yang Sudah Pernah Diterbitkan BPBA Juga Mungkin Bisa Kita Share Ke Kawan-kawan Media Dan Juga Bisa Kami Ada PDF-nya Dan Mungkin Bisa Disebarkan Juga Mungkin Di Kawan-kawan Aji Mungkin Punya Link Sehingga Bisa Sampai Ke Masyarakat Walaupun Kita Sebenarnya Sudah Memberikan Informasi Ke Publik Baik Akademisi Kemudian Kepustakaan Daerah Dan Lain Sebagainya Nah Beberapa Buku Yang Diterbitkan Antara Lain Buku Semong Purba Disini Berisi Tentang Segala Sesuatu Tentang Tsunami Dan Upaya-upaya Yang Dilakukan Waktu Tahun 2004 Dan Kebiasaan Apa Namanya Ada Kearifan Lokal Yang Semong Tadi Kemudian Ada Juga Buku Jejak Bencana Di Aceh Kita Ada Buat Menyusun Buku Mulai Dari Kejadian Bencana Mulai Dari Tahun 1800an Mulai Dari 1800an Sampai Dengan Tahun 2018 Kemudian Ada Buku Kutbah Kebencanaan Ini Sudah Kita Sebarkan Juga Ke Santri Santri Dan Juga Ke Halayat Publik Lainnya Yang Berisi Tentang Beberapa Artikel Artikel Yang Memang Terkait Dengan Al-Quran Yang Tentang Kebencanaan Sehingga Ini Sangat Menarik Menurut Saya Karena Bagaimana Kita Menghadapi Pasca Bencananya Bagaimana Kita Menghadapi Bagaimana Kita Berharmoni Dengan Bencana Kemudian Yang Buku-buku Lain Seperti yang Dilihat Ada Buku Bunga Rampai Tulisan Tulisan Kemudian Ada Buku Gampung Siaga Bencana Yang Gampung Siaga Bencana Desa Tangguh Bencana Itu Merupakan Keunggulan Atau Program Yang Kita Lakukan Di Kesiap-siagaan Jadi Di Kesiap-siagaan Bencana Kita Ada Lakukan Kemudian Juga Simulasi Kemudian Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Dan Lain-lain Mungkin Nanti Di Belakang Kita Sampaikan Selanjutnya Kita Ada Ini Buku Tentang Gempa Pidijaya Segala Gempa Pidijaya Ada Di Buku Ini Itu Penulisnya Dan Tekudade Pak Yermen Dinamika Dan Pak Hermansyah Itu Kita Kumpulkan Dari Data-data Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kemudian Gempa Gayo Tahun 2013 Juga Kita Ada Selanjutnya Ini Ada Juga Buku Saku Gempa Dan Tsunami Lanjut Kemudian Kita Juga Ada Melakukan Sosialisasi Melalui Video Dan Album Kebencanaan Selain Video-video Iklan Kita Ada Album Kebencanaan Yang Dibuat Oleh Grup Apache Grup Aceh Yang Istilahnya Bisa Menjangkau Anak Buda Jadi Ini Adalah Beberapa Media-media Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Untuk Disebarluaskan Sehingga Pengetahuan Kebencanaan Atau Harmonisasi Dengan Kebencana Itu Lebih Bisa Terbiasa Nah Satu Lagi Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Banova Kita Sudah Menginisiasi Kanun Kebencanaan Kanun Pendidikan Kebencanaan Yang Mana Kemarin Sudah Diparipurnakan Di DPR Dan Mungkin Kita Tunggu Turunannya Apakah Itu Memang Nanti Nyambung Ke Kurikulum Selanjutnya Kita Ada Program-program Seminar Seminar Kebencanaan Ini Salah Satu Literasi Juga Salah Satu Kita Mesosialisasikan Kemudian Membiasakan Literasi Kebencanaan Ini Dibuka Untuk Umum Biasanya Jumlahnya Itu 100 Orang Sekali Seminar Dan Ini Gratis Gitu Ya Dan Ini Di Tahun 2019 Kita Lakukan Sampai Empat Kali Tahun 2020 Karena Refocusing Dan Juga Memang Tidak Boleh Mengumpulkan Masa Jadi Kami Tidak Ada Sama Sekali Seminar Seminar Kebencana Atau Forum Ilmuwan Istilahnya Seperti itu Kemudian Yang Selanjutnya Pameran Pameran Sebagai Ajang Untuk Kita Memberikan Edukasi Pada Saat Prabencana Saya Kira Itu Nah Ini Ini Ada Beberapa Mungkin Bisa Kita Jabarkan Apa-apa Saja Yang Sudah Dilakukan Oleh Badan Bencana Aceh Yang Mana Aceh Merupakan Laboratorium Bencana Tapi Kita Kita Pengen Tahu Seberapa Banyak Masyarakat Yang Memang Sudah Tingkat Tingkat Kepahamannya Itu Atau Apa Namanya Itu Kapasitasnya Itu Sudah Lebih Tinggi Seperti yang Mas Arief Bilang Bahwasannya Bahaya Itu Ancaman Dikali Kerentanan Dibagi Kapasitas Dan Kerentanan Di setiap Daerah Itu Berbeda Ancaman Juga Berbeda Namun Kapasitas Setiap Saat Bisa Ditingkatkan Sebenarnya Kita Sendiri Ada Indikator Indikator Yang Kita Buat Indikator Indikator Yang Menjadi Panduan Untuk Menghitung Berapa Banyak Indik Resiko Bencana Di Aceh Itu Dengan 71 Indikator Indikator Ketahanan Daerah Jadi City Resilien Nah Di 71 Indikator Itu Insya Allah Kita Memuat Kedalam Semua Program Di BPBA Dengan Anggaran Yang Ada Nah Yang Paling Penting Sebenarnya Indikator Untuk Kapasitas Daerah Itu Yang Paling Utama Aja Peta Kajian Risiko Bencana Di Aceh Sendiri Itu Gak Sampai 50% BPBD Itu Punya Kajian Risiko Bencana Punya Peta Rawan Bencana Nah Bagaimana Kita Mau Melakukan Rencana Rencana Penanggulangan Ketika Rencana Penanggulangan Bencananya Tidak Ada Ketika Kajian Risiko Bencananya Juga Tidak Ada Seperti Itu Jadi Kita Memang Dari Provinsi Mendukung Kabupaten Karena Memang Kabupaten Anggarannya Biasanya Kalau Untuk Urusan Bencana Masih Dikucilkan Dalam Arti Prioritasnya Masih Kurang Walaupun Kita Sudah Mengeluarkan Surat Edaran Bahwasannya Untuk Penanggulangan Bencana Itu Anggarannya Minimal 3 mil 3 miliar Itu Dihusus Itu Paling Minimal Untuk Sarana Prasarana Kalaupun Misalnya Memang Ada Lebih Memang Seharusnya Kita Kekajian Dulu Banyak Kawan-kawan Di BPBD Yang Mau Membangun Mitigasi Struktural Ataupun Lainnya Tanpa Ada Kajian Kajiannya Dulu Itu Menurut Saya Jadi Inilah Hal-hal Yang Dilakukan Oleh BPBA Untuk Kesiapa Siagaan Kita Ada Pernah Melakukan Simulasi Ada Sekitar 10 kali Mungkin 11 kali Dengan Tahun Ini Nanti Akan Kita Lakukan Di Aceh Utara Simulasi Gempa Tsunami Simulasi Gunung Selawah Agam Simulasi Gunung Api Bener Meriah Tahun 2017 Yang Melibatkan Ratusan Masyarakat Artinya Ketika Simulasi Ini Saya Yakin Memang Peran Media Penting Untuk Menyebar Luaskan Kita Di Aceh Ini Kalau Bisa Hal-hal Seperti Ini Terbiasa Dan Banyak Daerah Yang Memang Sudah Melaksanakan Itu Termasuk Desa Tangguh Bencana Kita Membiasakan Masyarakat Mempunyai Struktur Ketika Ada Bencana Siapa Melakukan Apa Dan Isilahnya Cluster Cluster Kecilnya Apa Mungkin Itu Kalau Di Saat Bencana Kita Mempersiapkan Pertama Kita Menyediakan Pusdal Untuk Informasi Bencananya Setiap Saat 24 jam Kemudian Ketika itu Bencana Memang Harus Kita Kedaerah Untuk Kaji Cepat Kita Keluarkan Ini Kaji Cepat Kemudian Penanganan Daurat Bencana Dan Kembali Kita Melakukan Kapasitas Apa Namanya Aparatur Masyarakat Kemudian Di Pasca Bencana Kita Melakukan Koordinasi Inventarisasi Verifikasi Kemudian Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana Perbaikan Kembali Daerah Lingkungan Bencana Kemudian Ada Kita Menyusun Rencana Rehab Recon Dan Ada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Jadi Ini Memang Kecil Skalanya Jadi Ada Ada Orang Yang Atau Masyarakat Yang Memang Dia Kena Bencana Misalnya Tapi Dari Hal Ekonominya Misalnya Tokonya Hancur Kita Bisa Bantu Dengan Memberikan Stimulan Tapi Tidak Memberikan Uang Kemudian Kita Ada Psikososial Bagi Masyarakat Orban Bencana Kita Ada Pelatihan Psikososial Bagi Pelatihan TOT Seperti Itu Untuk Aparatur Dan Untuk Masyarakat Yang Istilahnya Nanti Ketika Ada Bencana Mereka Bisa Memberikan Apa Istilahnya Psikososial Bagi Korban Mungkin Itu Mungkin Itu Itu Aja Mbak Yang Bisa Saya Sampaikan Singkat Aja Terima Kasih Kaini Atas Waktu Dan Pemamparannya Bagus Sekali Tadi Memang Kalau Di BPBA Sendiri Untuk Manajemen Apa Ya Literasi Bencana Ini Memang Sudah 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 Dari Awal Seperti Disebutkan Mulai Dari Musik Mulai Dari Apa Musik Video Tulisan Bahkan Buku Dan Banyak Apa ya Literasi Literasi Yang Bisa Seharusnya 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 Bisa Menjadi Pengetahuan Dan Pembelajaran Kepada Masyarakat Nah Disinilah Mungkin Perannya Media Perannya Jurnalis Yang Ada Di Aceh Untuk Menyebar Ruaskan Bahwasannya Di BPBA Ada Apa ya Untuk Manajemen Literasi Berencananya Itu Sudah Sudah Berjalan Secara Maksimal Hanya Saja Mungkin Masih Banyak Terutama Yang Ini Yang Generasi Generasi Sekarang Sebelumnya Mereka Belum Lahir Saat Tsunami Mungkin Perlu Mendengar Cerita Atau Perlu Mengetahui Seperti Mitigasi Bencana Karena Aceh Kita Tidak Bakal Tahu Bencana Kapan Terjadi Karena Kita Di Daerah Yang Rawan Bencana Setelah Ini Akan Ada Pemateri Ketiga Yaitu Pak Zakaria Beliau Memang Beliau Ini Fokus Untuk Selalu Menyampaikan Terkait Dengan Perkiraan Dini Atau Perkiraan Baik itu Cuaca Banjir Jadi Kalau Jurnalis Ingin Menyampaikan Informasi Perkiraan Cuaca Dan Lain Sebagainya Ini Langsung Apa Ya Bisa Mendengarkan Langsung Penjelasan Dari Pak Zakaria Oke Mungkin Pak Zakaria Bisa Diceritakan Sedikit Seperti Apa Kondisi Aceh Saat Ini Pak Baik Terima Terima Assalamualaikum Mbak Noppa Mbak Hini Dan Mas Arief Saya Ngomong dari BMKG Yang pertama Saya ingin Memperkenalkan BMKG itu Sendiri Itu Sebenarnya BMKG Ada Tiga Disiplin Ilmu Yang Berbeda Dan Dengan Mengeluarkan Informasi Yang Menghasilkan Informasi Bencana Yang Berbeda Juga Antara Lain Meteorologi Itu Menyangkut Dengan Cuaca Yang Singkat Kemudian Juga Daerah Yang Sempit Artinya Kita Bisa Memprediksikan Cuaca Perkempatan Ataupun Perkecamatan Kemudian Juga Klimatologi Sendiri Itu Menyangkut Dengan Iklim Ataupun Musim Dimana Di Bulan Berapa Dia akan Jadi Musim Apa Kemudian Seperti Bulan Maret Itu Musim Apa Juni Juli Kemudian Musim Apa Dan September Sampai Dengan Januari Kalau Di Aceh Biasanya Itu Musim Mujang Jadi Penentuan Musim Itu Adalah Dari Pihak Klimatologi Sedangkan Untuk Geofisika 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 Menyangkut Dengan Gempa Bumi Jadi Gempa Bumi Yang Menyebabkan Tsunami Apa Tidak Menyebabkan Tsunami Ini Akan Disiplin Ilmu Geofisika Ini Kalau Untuk Geofisika Dia Ada Di Mata E Di Samping Gempa Bumi Juga Dari Mata E Dapat Kita Peroleh Panwanya Untuk Tanda Waktu Kemudian Juga Sambaran Petir Juga Ada Di Geofisika Sedangkan Di Belang Bintang Sendiri Ini Menyangkut Dengan Panwanya Dengan Cuaca Yang Berpotensi Terjadi Bencana Seperti Banjir Kemudian Longsor Kemudian Apa Namanya Banjir Rok Kemudian Ketik Panas Ataupun Petir Ini Semua Dari Meteorologi Termasuk Juga Hujan Es Kemudian Apa Namanya Puting Beliung Ini Juga Yang Dikeluarkan Oleh Stasiun Meteorologi Yang Sering Mengeluarkan Itu Peringatan Peringatan Ini Dari Sosio Meteorologi Ya Saya Sendiri Ini Karena Memang Ini Bidang Saya Bidang Informasi Jadi Saya Memberikan Informasi Apa Potensi Potensi Yang Terjadi Mungkin Dua Tiga Hari Kedepan Kemudian Kemudian Kami Sangat Apa Namanya Berterima kasih Kepada Pihak-pihak Rekan-rekan Media Karena Dengan Pihak Rekan-rekan Media Ini Informasi Tersalurkan Ke Masyarakat Dan Juga Rekan-rekan Media Ini Memangkan Kalau Menurut Saya Penangkal Koak Karena Dengan Rekan-rekan Media Ini Mereka Akan Mendatangi Kemudian Untuk Mendapatkan Informasi Yang Valid Yang Akurat Dan Kemudian Baru Disebarluaskan Sedangkan Kalau Yang Di Media Seperti Whatsapp Kemudian Telegram Dan Kalau Menurut Saya Ini Kadang-kadang Kurang Bisa Kita Apa Kita Percaya Banyak Hope Yang Disampaikan Disitu Jadi Kami Sangat Membantu Dari Rekan-rekan Media Ini Untuk Menyampaikan Informasi Informasi Kami Kami Juga Bekerjasama Dengan BPBA Dengan Radio Dengan Televisi Kemudian Juga Dengan Kodam Sehingga Informasi Kami Sampai Ke Babinsar Ke Kecamatan Kecamatan Sehingga Lebih Ketika Memberikan Informasi Itu Akan Lebih Tersebar Sampai Ke Desa-desa Yang kami Harapkan Demikian Mungkin Itu saja Saya tidak Begitu Banyak Apa Namanya Mengulas Karena Kami BMKG Tidak Terlibat Secara Langsung Di Lapangan Terhadap Bencana Ini Jadi Kami Hanya Sifatnya Memberi Informasi Awal Jadi Ketika Ada Potensi Atau ada Apa namanya Indikasi Akan Terjadi Bencana Kami Akan Memberikan Masih Awal Terima kasih Pak Jakaria Atas Waktu Dan Penjelasannya Memang Apa Ya Media Sangat Membutuhkan Informasi Informasi Yang Disampaikan Dari Badan Stasiun Meteorologi Untuk Memprediksi Cuacanya Seperti Apa Terus Jika Ada Banjir Dan Petir Dan Sebagainya Nah Apa Yang Bapak Sebutkan Tadi Nah Media Disini Juga Bisa Berperan Untuk Menangkal Informasi Karena Selama Ini Netizen Ini Terkadang Bisa Mendapatkan Informasi Yang Apa Ya Yang Bisa Dikatakan Informasi Hoax Misalnya Nah Media Inilah Yang Berperan Untuk Memverifikasi Di Lapangan Apakah Betul Yang Disampaikan Dari Dinas Terkait Atau Dari Lembaga Terkait Nah Seperti Itu Nah Mungkin Kita Akan Membuka Diskusi Lebih Lanjut Sebelumnya Yang Baru Bergabung Nova Ingin Sampaikan Diskusi Ini Bisa Ditanyakan Oleh Ketiga Narasumber Kita Disini Ada Mas Ahmad Arief Dari Jurnalis Kompas Terus Ada Pak Zakaria Kasih Data Informasi Dari BMKG Terus Ada Kaheni Juga Dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nah Delapan Pertanyaan Yang Nantinya Apa ya Bisa Dikatakan Sangat Singkron Dengan Tema Kita Kali Ini Juga Akan Mendapatkan Drop Price Nanti Yang Akan Dipilih Yang Akan Dipilih Oleh Panitia Nah Jadi Bagi Jadi Bagi Apa ya Bagi Kawan-kawan Yang Baru Bergabung Silahkan Siapkan Pertanyaan Nanti Akan Kita Bacakan Dan Akan Dijawab Langsung Sama Narasumber Nah Untuk Yang Pertama Ada Dari Netizen Atau Ada Dari Peserta Yang Bertanya Via Room Chat Youtube Akun Youtube Aji Indonesia Ini Ditujukan Kepada Mas Sarif Nah Dari Medi Verdiansyah Jadi Pertanyaannya Bagaimana Cara Membangun Kesadaran Tentang Potensi Dan Resiko Akan Kebencanaan Serta Menemukan Pendekatan Dan Solusi Konstruktif Untuk Menghadapi Kepanikan Yang Diakibatkan Oleh Kurangnya Pengetahuan Kebencanaan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Nah Dia Butuh Apa ya Mas Penjelasan Seperti Apa sih Apa ya Membekali Diri Jika Terjadi Bencana Itu Bagaimana Mas Mungkin Bisa Dijawab Dulu Pertanyaannya Jadi Menurut saya Memang Salah Satu Hal Yang Biasa Bisa Memicu Kepanikan Itu Soal Pengetahuan Yang Tidak Lengkap Misalnya Atau Pengetahuan Yang Menjadi Penting Memang Ketika Jurnalis Atau Media Memberitakan Atau Bukan Hanya Memberitakan Mengenai Ancamannya Tetapi Juga Penting Bagaimana Mengelolanya Sebenarnya Jadi Pemberitaan Atau Informasi Yang Tidak Lengkap Mengenai Ancaman Itu Justru Hanya Menimbulkan Tingkat Stres Misalnya Ketika Kita Menceritakan Mengenai Potensi Bencana Gempa Bumi Atau Tsunami Atau Gempa Bumi Aja Dulu Misalnya Di Banda Aceh Yang Juga Ada Potensi Gempa Dari Sona Subduksi Atau Dari Sesar Darat Misalnya Itu Menjadi Penting Juga Media Untuk Misalnya Memberikan Informasi Yang Yang Juga Berisi Mengenai Misalnya Bahwa Kita Bisa Mengurangi Resikonya Misalnya Misalnya Mungkin Bisa Memberikan Contoh Bangunan Tahan Gempa Yang Secara Tradisional Kan Sebenarnya Bangunan Aceh Bangunan Tradisional Aceh Juga Tahan Gempa Misalnya Atau Bangunan Modern Misalnya Apa Yang Harus Dilakukan Misalnya Untuk Memperkuat Jadi Pemberian Informasi Yang Lengkap Misalnya Yang Komprehensif Bukan Hanya Sekedar Hazard Nya Atau Ancamannya Tetapi Juga Dengan Upaya Yang Bisa Dilakukan Untuk Menguranginya Itu Akan Ini Akan Memberikan Pemahaman Yang Lebih Baik Jadi Masyarakat Tidak Hanya Takut Tapi Juga Tahu Bahwa Itu Bisa Dikurangi Itu Itu Salah Satunya Terima Kasih Atas Penjelasannya Mas Saik Mungkin Kawan Yang Apa ya Maksudnya Peserta Yang Pertanya Tadi Sudah Cukup Jelas Atas Penjelasan Mas Su Yang Sudah Mas Sampaikan Kita Lanjut Untuk Pertanyaan Selanjutnya Ini Ada Dari Aceh Terkhusus Untuk Kak Heni Masukkan Dari Bang Zulkarnaini Masri Udah Kenal Jadi Masukannya Dari Apa ya Dari Bang Zul Untuk BPBA Seharusnya BPBA Memanfaatkan media sosial Seperti Instagram Untuk media kampanye mitigasi bencana Dengan pendekatan yang edukatif Namun menarik dan terhibur Terus Anak-anak milenial ini kan sangat aktif Di Instagram Tapi sejauh ini Instagram yang dikelola oleh BPBA Sangat monoton Nah Terus Adanya Perlu merangkul Lebih banyak komunitas anak muda Untuk kampanye mitigasi bencana Jadi tadi kan Sudah banyak nih Mbak Literasi-literasi Nah Perlu Sepertinya Influencer-influencer Dari generasi milenial Bisa di Apa ya Bisa Bisa ikut terlibat langsung Untuk Apa ya Manajer Apa Untuk literasi kebencanaan Kepada masyarakat Terus Pendidikan kebencanaan Juga perlu dimasukkan Dalam muatan lokal Di sekolah-sekolah formal Terus adanya Instruksi tertulis Dari gubernur nih Agar perusahaan Swasta Wajib melakukan Simulasi dan mitigasi Secara berkala Bagi karyawan Nah Sjo ini Bisa Apa Perusahaan-perusahaan Swasta Gimana Kayini Sering gak melakukan Simulasi Dengan melibatkan Apa ya BPBA Sebagai Apalah Patron mereka Untuk mitigasi bencana Mungkin bisa dijelaskan Sedikit Kalau saat ini memang Kalau ke swasta kita belum Yang baru Yang sudah kita laksanakan Adalah hotel Hotel aman bencana Sudah pernah kita lakukan Di tahun 2019 Kemudian kampus aman bencana Juga sudah kita lakukan Kita memang ke depannya Melakukan Pengurangan resiko bencana Di sarana publik Nah itu mungkin Harus kita kembangkan lagi Seperti yang masukan tadi Bagus juga Untuk kita libatkan Generasi milenial Seperti Yang Generasi-generasi Yang berpengaruh Dalam upaya Untuk menyebar Luaskan informasi Sebenarnya kita juga Sudah pernah bekerjasama Dengan Apache Untuk melakukan Apa Membuat album Kebencanaan Waktu itu Kalau sebelum Covid kan Kita ada CFD kan Car Free Day Nah itu kita Sebenarnya Kita buat Event-event Seperti itu Insya Allah Akan kita buat Lebih banyak Dan juga Disitu ada Kita masukkan Informasi-informasi Kebencanaan Dari mulai Dari lagu Puisi Dan lain-lain Yang sudah pernah Kita buat Nah sebenarnya Kedepannya juga Ada ide-ide lain Yang untuk itu Apa Misalnya Kita Kan kita ada Banyak video Jadi kita mungkin juga Bisa kita lakukan Nonton bareng Nonton bareng Di Taman Budaya Untuk Khususus kebencanaan Atau mungkin ada Ada kayak Semacam Lomba-lomba Lomba-lomba Untuk para Anak muda Milenial juga Untuk Membuat Kreativitas Kreativitas Kebencanaan Seperti itu Nah itu kebetulan Memang Kalau dari sisi Anggaran Kita memang Ada nomenklaturnya Jadi mungkin Kedepannya bisa kita Kembangkan Masukannya Kita terima Mudah-mudahan Bisa terwujud Kedepannya Seperti itu Mungkin Kemudian Kalau untuk Apa namanya Sebenarnya gubernur Sudah Kita sudah Menginisiasi Peraturan gubernur Untuk Pengurus kebencanaan Di sarana publik itu Sudah Sudah pernah Kita Kita buat Mbak Nova Dan Perhatian Pemerintah Aceh Juga sudah Mulai Artinya Bahwasannya Urusan bencana Adalah urusan wajib Jadi Kita Enggak hanya Respon bencana Aja Enggak hanya Tangkap darurat Enggak responsif Paradigmanya juga Sudah mulai Berubah Ke istilahnya Memperhatikan juga Pra bencana Kesiap-siagaan Bencana Seperti itu Jadi Dialokasikan Anggaran Juga ada Di situ Jadi Kalau Kalau saya lihat Di kabupaten kota Mereka memang Ke arah situ Belum Makanya Kita bantu Di provinsi Kalau di kabupaten kota Kadang-kadang Untuk Mendapatkan Sarana-prasarana Aja Kurang Dan ini Menjadi catatan Sebenarnya Kalau misalnya Media bisa Bantu Dari tulisan-tulisan Bahwasannya Kita itu Sebenarnya Perlu Dimitigasinya Dulu Ketika Mitigasinya Dalam arti Meningkatan Kapasitas Aparatur Maupun Masyarakat Kalau misalnya Aparatur Dan masyarakatnya Kapasitasnya Sudah meningkat Insya Allah Resiko bencananya Menurun Kita kalau Indik resiko Kita Mengharapkan Resiko bencana Lebih menurun Nah itu Mungkin Kita memang Sudah Ke arah sana Nah ini Sebenarnya Sebenarnya Kalau badan Penawang bencana itu Kita harapkan Mendapatkan Anggaran itu Satu persen Dari APBD Cuman kan Itu belum terwujud Ini kita baru Nol koma Sekian Nah itu mungkin Kita lihat lagi Kepada Pemerintah Dan pemerintahannya Memandang bahwasannya Bencana itu Merupakan Urusan bersama Dan bukan Hanya Kalau di daerah itu Bencana hanya Merupakan Ya pemadam Kebakaran aja Jadi kalau saya lihat Ketika musrenbang Kemarin Bapak-bapak-bapaknya Hanya mengalokasikan Ke BPBD Di bawah 3M Artinya Mereka Melihat BPBD itu Cuman Ya gitu aja Jadi masih banyak Kemahamannya itu Yang belum sama Kita alhamdulillah Kalau di provinsi Kemahamannya Lumayan Kita juga pernah Menggaet DPRA Untuk Upaya Pengurangan Risiko Bencana Artinya Para Pemampu Keputusan Mereka Sudah Sudah Paham Seperti itu Mbak Nova Penjelasannya Mungkin nanti Bang Jul Masri Bisa mendengar Ya tadi ya Mempaparannya Masukannya Berarti sudah Sudah terjawabkan Terus Ini Ditujukan lagi Kepada Mas Aik nih Mas Ada pertanyaan Menarik juga Ini Dari peserta Yang Apa ya Yang bertanya Dari akun Youtube nya Aji Indonesia Nah Pertanyaannya Seperti ini Bagaimana Agar pemberitaan Kebencanaan ini Gak hanya Dilakukan Saat terjadi Bencana saja Tetapi Diberitakan Pasca bencana Kalau diperhatikan Setiap pemberitaan Di media-media Khususnya Tentang kebencanaan Itu berfokus Saat terjadi Bencanaan saja Apakah untuk Mengejar rating Atau gimana Mungkin Mas Aik Bisa dijelaskan Mungkin juga Putus asa juga Ketika kemudian Menulis Pasca bencana Misalnya Juga tidak Tidak dapat tempat Dan seterusnya Ini memang PRnya PR besar Jadi Kesadaran Kesadarannya juga Yang perlu ditanamkan Juga ke Teman-teman Di level Ini ya Pengelola media Pengelola medianya Juga Seperti yang Seperti yang saya Sampaikan tadi Bahwa Dimensi yang Paling penting Sebenarnya Peliputan bencana Itu ya Pra bencana Dan juga Pasca bencananya Sehingga Apa yang bisa Dilakukan oleh media Dengan mengurangi Dampak bencana Terutama adalah Dampak korban Itu adalah Di level itu Sebenarnya Ketika Peliputan Pra bencana Dan pasca bencana Itu dilakukan Dengan baik Dan cuman Memang tadi Kelemahannya adalah Di situ Nah kalau saya mungkin Boleh menyarankan juga Seperti yang Saya pernah Ikuti ya Waktu itu Di Jepang itu Yang pernah saya Ikuti di forum Di kota Nagoya Ada forum yang namanya Yang pertemuan rutin Sebenarnya Yang dilakukan oleh media Dengan Institusi Pemerintah Kebencanaan di daerahnya Dan akademisinya Yang dilakukan Secara rutin Tiap bulan Konteksnya bukan untuk Terkait peliputan Tetapi untuk melakukan Peningkatan kapasitas Dari masing-masing pihak Terutama juga Teman-teman jurnalis Biar paham Mengenai situasi Kebencanaan Hazard Dan lain-lain Dan apa yang harus dilakukan Yang itu Meetingnya disebutnya Kalau di sana Forumnya NSL Network for saving lives Jadi pertemuan Untuk mendiskusikan Mengenai Apa yang bisa dilakukan Oleh masing-masing pihak Dan mungkin juga itu Medium yang baik juga Bagi teman-teman jurnalis Untuk bisa memahami Pentingnya peliputan Pra bencana Maupun pasca bencana Selain mengupdate Informasi-informasi Yang terbaru Kan sebenarnya Peliputan pasca bencana Itu juga Teman-teman jurnalis Sebenarnya bisa juga Merujuk hasil-hasil Riset terbaru Atau perkembangan Perkembangan terbaru Yang mungkin dilakukan oleh Teman-teman peneliti Dari kampus Dan yang lain-lain Nah Ini yang menurut saya Memang masih kurang Di Indonesia Dan ini bukan hanya Di Aceh Saya pikir Fenomena ini juga terjadi Di daerah-daerah lain Di Indonesia Yang cenderung memang masih Sangat heavy Atau sangat berat Meliput bencana itu Setelah Saat kejadian itu Dengan pendekatan Yang juga masih dominan Sebenarnya masih Bad news is good news Memang sih Bencana ini Biasanya memiliki nilai Lebih dengan Ukuran standar Jurnalis itu Kalau korbannya Semakin besar Berarti Seolah-olah Ini peristiwa yang besar Dan seterusnya Ini memang konstruksi Ini yang harus dibangun Bahwa meliput bencana itu Bukan hanya Memberitakan Mengenai Mengenai kehancuran Tetapi Meliput bencana itu Sebenarnya Bisa didorong Untuk bagaimana Menyelamatkan Hidupan sebenarnya Makanya tadi Porsi yang paling penting Sebenarnya adalah Porsi Pra bencana Ya heavy di situ Bagaimana Melakukan Edukasi Yang terus-menerus Kepada publik Mengenai Berbagai macam-macaman Pemahaman yang lebih baik Mengenai hasrat Dan bagaimana menguranginya Itu sebenarnya Kunci dalam Jurnalisme bencana Kalau merasanya Jadi Harus diubah memang Perspektifnya Bahwa meliput bencana itu Bukan Meliput Bukan sekedar meliput Tentang kematian Tetapi Bagaimana meliput Untuk Menyelamatkan kehidupan Nah ini memang Selolah enak Di ucapkan Tapi dalam prakteknya Sulit ya Karena memang tadi Habitus media Cenderung masih Bad news is good news Dan perubahan ini Yang dibutuhkan Bukan hanya di jurnalisnya Terutama adalah Pemahaman di pengelola Medianya ya Di level redaktur Sampai ke Ini ya Milik Demikian Mbak Nova Semoga bisa menjawab Terima kasih Ya Mas Saik Makasih Atas Penjelasannya Ini kita kembali lagi Ke Kaheni nih Banyak pertanyaan Yang menuju ke Kaheni Pertanyaannya Dari Zuhri Noviandi Kak Jurnalis Jurnalis Kumparan Nah Pertanyaannya seperti ini Apakah Sejauh ini Literasi tentang Kebencanaan oleh BPBA Itu sudah sampai Ketingkat masyarakat Paling bawah Misalnya buku yang Sudah diterbitkan Apakah sudah tersebar Keperpustakaan desa Atau hanya Sampai ke tingkat Daerah saja Nah Kalau ingin Mengakses buku Yang tadi Kayak ini Apa ya Paparkan tadi Seperti apa Baik Mbak Nova Memang Sampai saat ini Kita masih menyebarkan Ketingkat daerah saja Tingkat daerah Karena keterbatasan Buku juga Jadi kita sudah Bagi ke 23 Opten kota Mungkin setiap Opten kota Juga gak bisa Banyak memberikan Kalau ke Perpustakaan daerah Kita sudah memberikan Nah untuk Mengaksesnya Kalau secara Ini Kalau di Banda Aceh Bisa datang langsung Ke BPBA Namun kemudian Untuk yang PDF Kita juga ada Kita sebarkan Di website Namun baru Sebagian saja Yang sudah kita PDFkan Dan kita Masukkan ke website Jadi Bagi yang Menginginkan Buku-buku tersebut Silahkan datang Ke BPBA Banyak Dan pasti dikasih Oke Berarti Websitenya Berarti website Resmi BPBA Ke Henni Atau bisa Japri saya juga Boleh Itu PDF PDF Buku itu ada Oke Zuri Sudah bisa Upload nanti Ada beberapa Oke Artinya belum Sampai ke Desa Mbak Dan itu Sebenarnya Bagus juga Kalau untuk Ini Mbak Kalau misalnya Kita ada Kegiatan desa Tangguh bencana Itu kita bagi Cuma artinya Belum menyeluruh ya Belum menyeluruh Kita masih ke Desa-desa yang Kita laksanakan Kegiatan tersebut Nah ini Jangan beranjak Dulu nih Kak Ada pertanyaan Selanjutnya Dari Bang Davi Abdullah Dari Kompas TV Jadi pertanyaan Ini BPBA Adakah Skema khusus Peliputan untuk Jurnalis nih Terutama untuk Jurnalis kebencanaan Kalau saya Pikir Memang belum Belum ada Skema khusus Cuman ya Itu Kita lihat Skalanya juga Kalau misalnya Skalanya Masih ringan Artinya Masih bisa Sanggup Kabupaten kota itu Menanggulangi Ya artinya Kita cukup Lewat Pusdalok Kita cukup Mencari informasi Itu lewat Pusdalok Namun ketika itu Memang sudah Bencananya Masih besar Seperti Kejadian di Pijai BPBA Mungkin bisa Fasilitasi juga Kawan-kawan jurnalis Untuk meliput Seperti itu Ya Bang Davi Mungkin Bang Davi Kalau bisa menyimak Bisa Apa ya Bisa Tahu nih Apa yang disampaikan Sama Kak Heni Tadi Ke Pak Zakaria nih Pak ada yang ingin bertanya Jadi Bagaimana nih Mengedukasi Khususnya peserta didik Di sekolah Akan kebencanaan Maupun mitigasi Kebencanaan Biasanya Sekolah ada yang Apa ya Kunjungan ke BMKG gitu Nggak Pak Ya memang Kita selalu ada Apa Kunjungan dari sekolah Melayu dari SD Sampai mahasiswa Baik itu Ke meteorologi Ke geofisika Kemudian juga Ke klimatologi Di samping itu Juga kita ada Sekolah Lapang iklim namanya Itu juga Memberi edukasi Kepada Apa Apa Petugas-petugas Pertanian Kepada Masyarakat-masyarakat Tani Kemudian juga Ada Sekolah Lapang nelayan Ini juga kita Memberi Apa Informasi Ataupun Pelajaran-pelajaran Kepada Para nelayan Kemudian Di samping itu Juga Kita Di geofisika Itu ada Sekolah Apa namanya Ada Ada juga Sekolah Apa namanya Bukan sekolah Apa namanya Simulasi Membuat Simulasi Simulasi Yang melibatkan Masyarakat Juga Siswa-siswa Begitu Jadi Saya rasa Ini juga Salah satu Cara kami Memberikan Edukasi Kepada masyarakat Mungkin Begitu Banyak Programnya Berarti Ada Sekolah Lapang Iklim Dan Sekolah Apa Satu Lagi Sekolah Sekolah Lapang Nelayan Sekolah Lapang Nelayan Kemudian Apa Namanya Itu Simulasi Simulasi Buka Bumi Dan Oke Mungkin Jurnalis Jurnalis Bisa Menyampaikan Bahwasannya Program-program Seperti ini Bisa menjadi Literasi Kebencanaan Yang bisa Disampaikan Terutama Menyasar Pemuda-pemuda Menyasar Usia Sejak Dini Pak Ini mungkin Secara pribadi Innova baru tahu Ada program Seperti ini Program yang sangat Positif Bisa Sesekali Diajak Ke jurnalisnya Seperti apa Yang diajarkan Di sekolah Lapang Iklim Tadi Misalnya Atau sekolah Lapang Nelayan Nanti kita Boleh Kemudian Kita Undang Kita Tarankan Pada Atasan Nanti Untuk Bisa Di Undang Para Jurnalis Dan Untuk Ulang Kemarin Baru Kita Dari Keput Di Kaya Luhus Dengan Sekolah Lapang Iklim Di Kaya Luhus Kemarin Terima Peran 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 Sebelum Bencana Terkait Dengan Peran Bencana Sejauh Ini Mas Hussein ini Merasa Sangat Kurang Karena Sangat Beda Dengan Mas Aik Yang Lakukan Selama Ini Banyak Jurnalis Dan Media Selama Ini Hanya Menyebarkan Informasi Saat Bencana Dan Setelah Bencana Barangkali Karena Keterbatasan Pengetahuan Menurut Mas Aik Kiat Apa Saja Yang Bisa Dipersiapkan Sebagai Bekal Untuk Dapat Memberi Peran Media Sebelum Bencana Terjadi Mungkin Tadi Sudah Disebutkan Terkait Dengan Pra Bencana Bisa Dijelaskan Lebih Dalam Lagi Seperti Apa Mungkin Salah Satunya Sebenarnya Bisa Mengupdate Hasil Riset Terbaru Yang Dilakukan Misalnya Itu Selalu Berkembang Misalnya Bahkan Sampai Sekarang Terkait Sama Pasca Tsunami Aceh Misalnya Teman Para Scientist Terus Mengupdate Riset Riset Mereka Mungkin Teman Jurnalis Penting Untuk Membangun Komunikasi Misalnya Dengan Apa Dengan Para Scientist Dan Juga Mungkin Ini Tradisi Yang Jarang Dilakukan Tapi Menurut Saya Penting Jurnalis Juga Perlu Membaca Jurnal Jurnal Yang Berkembang Ini Bukan Hanya Terkait Di Indonesia Sebenarnya Meliput Bencana Kita Bisa Juga Melihat Merefleksikan Kejadian Misalnya Di Tempat Lain Tapi Juga Dimaknai Dengan Konteks Di Daerah Kita Misalnya Kalau Misalnya Beberapa Kejadian Misalnya Bencana Yang Terjadi Di Wilayah Lain Di Indonesia Atau Bahkan Yang Kemarin Misalnya Gempa Bumi Di India Yang Menghancurkan Di Pandemi Dan Jadi Itu Tinggal Mungkin Kita Mencari Konteksnya Dengan Situasi Di Indonesia Jadi Intinya Kalau Menurut Saya Harus Terus Meng-update Mencari Informasi Dan Seperti Yang Saya Berkata Di Dalam Konteks Aceh Sendiri Dimensi Bencana Itu Luas Selain Soal Hazat Kita Bisa Melihat Bagaimana Respon Sosialnya Sosial Ekonominya Termasuk Aspek Culture Bahwa Budaya Terkait Bencana Itu Banyak Dimensinya Jadi Kalau Pengalaman Saya Ketika Melakukan Expedisi Dimensi Yang Bisa Diangkat Terkait Bencana Itu Sangat Kompleks Sekali Apalagi Indonesia Sendiri Ini Proses Beradaptasi Dengan Bencana Itu Banyak Sudah Panjang Artinya Ada Local Knowledge Ada Pengetahuan Lokal Ada Bagaimana Termasuk Yang Menarik Untuk Kita Olas Lebih Lanjut Adalah Respons Sosial Masyarakat Kenapa Misalnya Masyarakat Di Indonesia Bukan Hanya Di Aceh Cenderung Untuk Kembali Ketempat Yang Sama Misalnya Pas Bencana Misalnya Nah Itu Juga Persoalan Yang Mungkin Menarik Dilihat Dari Aspek Sosiologinya Aspek Antropologinya Disini Mungkin Teman-teman Bisa Mengupdate Pengetahuan Dengan Berdiskusi Dengan Teman-teman Di Aspek Sejarahnya Mimpinya Seperti Itu Jadi Kalau Menurut saya PR Yang Besar Dalam Membangun Setiap Siagaan Publik Itu Persoalan Bagaimana Kita Tetap Mempertahankan Pengetahuan Agar Tidak Terputus Tadi Mungkin Di Pertanyaan Di chat Duga Desebutkan Bahwa Salah Satu Tantangannya Itu Kita Mudah Lupa Dan Bencana Bisa Terjadi Lintas Generasi Mungkin Kita Mengalami Generasi Ini Tsunami 2004 Mungkin Tidak Mengalami Lagi Tsunami Berulang Tetapi Bagaimana Mewariskan Pengetahuan Ini Menjadi Kunci Penting Sebenarnya Agar Apa Yang Kita Alami Tidak Lagi Dialami Oleh Anak Cucu Kita Misalnya Atau Mungkin Malah Bencana Dengan Dimensi Yang Berbeda Misalnya Kalau Kita Belajar Mengenai Siklon Tropis Kemarin Di Siroja Di NTT Misalnya Mungkin Orang Tidak Mengira Bahwa Ternyata Tahun 1973 1973 Terjadi Siklon Yang Besar Di Di Volores Waktu Itu Dampaknya Di MD Sika Yang Korbannya Kalau Di Dalam Dokumen Di Kompas Dan Saya Cek Juga Di Badan Meteorologi Australia Di Bom Australia Sampai 1500 Misalnya Jadi Ada Pengetahuan Yang Terputus Yang Mungkin Membuat Kita Tidak Aware Dengan Itu Dan Jadi Nah Disini Peran Penting Media Untuk Menggali Mencari Data Dan Kemudian Menginformasikan Mungkin Berdiskusi Dengan Peneliti Dengan Institusi Yang Terkait Juga Mungkin Dengan Pak Sekaria Dan Teman-temannya Untuk Mengupdate Informasi Terbaru Untuk Kemudian Diberitakan Ke Public Mungkin Itu Makasih Mbak Nufah Terima Kasih Mas Saik Mungkin Kawan-kawan Tadi Memang Sudah Dijelaskan Secara Detail Sama Mas Saik Mulai Dari Tentang Apa Isu-isu Kebencanaan Mulai Dari Saat Bencana Bahkan Pasca Bencana Ini Juga Ada Masukan Ini Dari Mas Reza Munawir Untuk Kak Heni Dan Mas Aik Nufah Bacakan Mas Reza Munawir Ini Apresiasi Dengan Kanun Kebencanaan Yang Ada Di Aceh Dan Harapannya Bisa Dimasukkan Ke Kurikulum Pendidikan Di Sisi Lain Selama Ini Pemerintah Melalui BPBA Perlu Menjadikan Ulama Dan tokoh Masyarakat Non Pemerintah Itu sebagai Alternatif Sebagai Influencer Misalnya Menyebarkan Pengetahuan Tentang Bencana Dan Mitigasi Bisa Bisa Melalui Dayah Mimbar Jumat Atau Mimbar Jamaah Ibadah Di Tempat Tempat Ibadah Bahkan Even Keagamaan Dan Acara Rakyat Lainnya Ini Menjadi Alternatif Untuk BPBA Terlebih Media Masa Saat Ini Kan Sudah Tengah Dalam Kondisi Perekonomian Yang Sulit Sehingga Luput Dan Ritigasi Ini Sangat Penting Dilakukan Di Tengah Model Pemerintahan Yang Ini Bisa Menekan Bisnis Media Untuk Menyediakan Sedikit Tempat Bagi Edukasi Kebecanaan Kalau Tadi Kata Mbak Heni Ada Kolom Khusus Minimal Di Paling Sudut Seperti Apa Mungkin Tanggapannya Bisa Dari Mbak Heni Atau Masa I Kalau Yang Untuk Pengetahuan Kedaya Daya Kita Sebenarnya Di Bulan Desember Kalau Enggak Salah Tahun 2020 Saya Kurang Ingat Lagi Kita Pernah Melakukan Kutbah Jumat Bersama Jadi BPBA Kerjasama Dengan Dinas Dayah Itu BPBA Memberikan Sekitar 200-300 Buku Kutbah Jumat Tersebut Untuk Kemudian Dibagikan Ke Dayah Masjid Masjid Bukan Dayah Ke Masjid Masjid Untuk Kemudian Dibacakan Pada Saat Kutbah Jumat Nah Itu Sudah Pernah Kita Lakukan Namun Mungkin Belum Continue Dan Ini Saran Yang Sangat Bagus Saya Kira Ini Juga Kita Akan Berikan Istilahnya Itu Lebih Ini Lagi Program Program Kedepan Untuk Meningkatkan Literasi Kebencanaan Itu mungkin Dari saya Mungkin 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 Pak Reza Bisa Mendengarkan Bahwasannya Sudah Dilakukan Cuman Mungkin Peningkatannya Perlu Lebih 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 Dalam Mas Seperti Apa Akankah Kita Buat Forum Khusus Berjurnalis Kebencanaan Atau Gimana Mas Mungkin Bisa Dijawab Sebenarnya Kalau Saya Tidak Salah Ingat Aceh Ini Termasuk Salah Satu Pelopor Dalam Pembentukan Forum Jurnalis Bencana Sebenarnya Kalau Saya Tidak Salah Ingat Ketika Masih Ada Almarhum Bang Razia Waktu Itu Tahun Berapa Saya Di Aceh Juga Ikut Bantu Itu Cuman Mungkin Perlu Di Aktifkan Kembali Secara Nasional Sebenarnya Beberapa Teman Aji Jakarta Dan Sudah Merintis JBK Jurnalis Bencana Dan Krisis Saya Kebetulan Ikut Juga Di Situ Cuman Memang Belum Banyak Yang Aktif Walaupun Kita Masih Saya Tidak Tau Teman-teman Di Banda Aceh Ada Yang Ikut Dulu Saya Sempat Menawarkan Melalui Teman-teman Aji Banda Aceh Untuk Bergabung Kalau Misalnya Tertarik Mungkin Bisa Ikut Gabung Memang Menurut Saya Menjadi Penting Untuk Di Tingkat Lokal Juga Di Banda Aceh Mungkin Forumnya Bisa Diaktifkan Kembali Bisa Melalui Aji Aji Atau Mungkin Forum Organisasi Yang Mungkin Gabung Dengan Teman-teman Forum PFB Dan Saling Sharing Perkembangan Dan Juga Mungkin Hasil-hasil Riset Terbaru Mengenai Tujuannya Sebenarnya Untuk Saling Mengingatkan Dan Meningkatkan Kapasitas Karena Seperti yang Saya Sampaikan Musuh Utama Dari Kesiapsiagaan Soal Ini Kita Lupa Dengan Hasid Yang Sebenarnya Ada Di Sekitar Kita Semakin Lama Waktunya Semakin Lama Kita Lupa Dan Kita Akhirnya Tidak Meneruskan Pengalaman Atau pengetahuan Kita Kepada Generasi Selanjutnya Dan Ini Yang Akan Membuat Kita Kembali Pada Siklus Kehancuran Yang Sama Ini Tugas Siapa Saya Pikir Teman-teman Di Haji Mada Aca Bisa Menghidupkan Kembali Forum Itu Saya Siap Membantu Apalagi Sekarang Setelah Pandemi Ada Kita Diberi Sebenarnya Sedikit Jalan Keluar Melalui Zoom Yang Memudahkan Interaksi Walaupun Jarak Jauh Misalnya Dulu Sudah Ada Di Jamannya Bang Razi Sebenarnya Almarhum Mungkin Bisa Dibutkan Terima kasih Baik Mas Tapi Memang Setahun Apa Di Aca Itu Sudah Ada Mas Kemarin Itu Kalau Nggak Salah Mbak Heni Wapena Mbak Heni Jadi Nama Forum Itu Wartawan Peduli Bencana Memang Belum Banyak Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Untuk Membangkitkan Literasi Kebencanaan Namun Kedepannya Mungkin Bisa Dicoba Lebih Jurnalis Sesama Jurnalis Yang ada Di Aceh Bisa Membuat Program Program Atau Membuat Isu Pemberitaan Yang Fokus Terhadap Kebencanaan Terus Selanjutnya Ada Bang Boy Mau bertanya Untuk BMKG Dan BPBA Jadi Pertanyaannya Apakah Selama Ini Kedua Lembaga Ini Memiliki Sarana Publikasi Yang dapat Diakses Publik Ketika Adanya Informasi Terbaru Tentang Kebencanaan Selain Website Resmi Kelembagaan Misalnya Khusus BMKG Kenapa Media Sosial BMKG Ini Lebih Dari Satu Dan Banyak Yang Masih Belum Update Terus Kesiap Siagaan Bencana Seperti Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh BPBA Terkait Dengan Bencana Hidrometeorologi Selama Ini Mungkin Pak Zakaria Dulu Bisa Jawab Media Sosial Yang Mana Aktif Baik Memang Kita Ada Yang Namanya Website BMKG Aceh Dotcom Kemudian Juga Ada Instagram Info BMKG Kemudian Facebook Info BMKG Saya rasa Itu Update Kemudian Kenapa Banyak Apa Namanya Media Itu Mungkin Yang Ini BMKG Meteorologi Kemudian Yang Satu Lagi BMKG Klimatologi Dan Satu Lagi Geopsika Jadi Mungkin Kalau yang Diambil Geopsika Tidak Update Kalau Mungkin Untuk Informasi Geopsika Diambil Meteorologi Tidak Update Jadi Saya rasa Kalau Untuk Informasi Kami Selalu Update Dan Selalu Mengirim Pada Stakeholder Seperti Saya katakan Tadi BPBA Kemudian SAR Kemudian Juga Pada Awal-awal Media Saya Mengirim Tiap Hari Baik Itu Peringatan Gini Mumpul Prediksi Prediksi Cuaca Yang Akan Timbul Mungkin 2-3 Hari Kedepan Dan Juga Saya rasa Kalau Untuk Program Itu Wabin Satu Sudah Ke Kecamatan Dan Ketika Ada Kami Laporkan Ada Indikasi Titik Panas Mereka Langsung Tujuh Lapangan Dan Melihatnya Apa Ada Karena Kadang-kadang Titik Panas Itu Kalau Oleh Satu Mip Itu Membacanya Ketika Ada Kenaikan Suhu 3 Dajat Dia Membaca Satu Titik Panas Wala Walaupun Disitu Tidak Ada Tidak Api Sehingga Kadang-kadang Disitu Kelemahannya Ketika Aparat 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 Bapak 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 Tidak Ada Apa-apa Ataupun Cuma Kebakaran Sampah Saja Jadi Mungkin Begitu Saja Jadi Kita Selalu Memupdate Informasi Oke Mungkin Kak Henny Bisa Dijelaskan Tadi Tarkai Dengan Kesiap Siagaan Bencana Mungkin Yang pertama Yang Akses Informasi Tadi Kalau Yang Akses Informasi Memang Kita Ada Media Sosial Selain Website Kita Ada Media Sosial IG Facebook Twitter Juga Youtube Tapi Youtube Mungkin Agak Lebih Jarang Nah Kalau Untuk Informasi Informasi Terbaru Yang Memang Langsung Update Memang Kita Bersama Dengan Pak Zakaria Kita Selalu Update Di WA Group Memang Itu Untuk Kawan-kawan Media Nah Kami Memang Harapkan Dari Media Kita Utamakan Di WA Group Itu Sehingga Ketika Itu Yang Paling Baru Kawan-kawan Media Juga Langsung Bisa Diseminasi Langsung Nah Sambil Itu Kita Memasukkan Ke Medsos Dan Website Nah Yang Paling Update Adalah Yang Di WA Group Media Center Nah Kalau Untuk Publik Ya Mungkin Nanti Mereka Akan Melihat Di Medsos Selanjutnya Nah Kemudian Untuk Kesiap Siagaan Bencana Seperti Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh BPBA Terkait Bencana Hidrometeorologi Memang Saat Ini Kita Sudah Pernah Melakukan Simulasi Bencana Banjir Tapi Masih Skalanya Memang Kabupaten Ya Simulasi Bencana Banjir Di Aceh Tamiah Kemudian Juga Kalau Salah Di Aceh Barat Aceh Jaya Kurang Ingat Kemudian Kita Juga Pernah Melakukan Renkon Banjir Bencana Kontingensi Banjir Nah Selain Itu Kita Juga Ada Mitigasi Secara Struktural Yaitu Menanam Pohon Penahan Longsor Kita 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 Juga Anggarkan Di Tahun Ini Tahun 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 Lalu Kita Gak Bisa Eksekusi Karena Refocusing Jadi Dan Itu Akan Menjadi Kegiatan Rutin Kami Nah Memang Pak Doni Sendiri Kan Dia Lebih Suka Dia Tanam Pohon Kita Juga Di BPBD Kita Juga Ikut Kegiatan Itu Karena Memang Di Hulunya Yang Memang Kita Harus Pertama Kali Pelihara Kita Preventive Di Situ Nah Kami Juga Menghimbau Memang Seperti Itu Jangan Yang Kita Anggarkan Lebih Banyak Walaupun Tidak Di BPBD Biasanya Di Lembaga Teknis Seperti Pengairan Ataupun Perkim Kami Kedepannya Memang Berkomitmen Juga Untuk Ada Program-program Seperti Penanaman Rumput Vetiver Dan Lain-lain Itu Mungkin Mbak Nova Terima Kasih Mbak Hini Atas Penjelasannya Mungkin Ini ada Dua Pertanyaan Yang Ditujukan Kembali Ke Mbak Hini Darinya Mulyo Nosyah Dan Zulkarnaini Mukhtar Sekalian Aja Biar Sekalian Dijawab Jadi Ini Terkait Dengan Upaya Penanggulangan Atau Mekanisme Yang Harus Diterapkan Di Tempat Pengungsian Supaya Pengungsi Selalu Aman Khususnya Untuk Perempuan Seperti Apa Yang Sudah Dilakukan Sama PPBA Misalnya Di Tempat Pengungsi Terutama Yang Perempuan Yang Membutuhkan Bantuan Bantuan Yang Khusus Misalnya Seperti Apa Penanganannya Atau Mekanismenya Terus Terkait Dengan Ini Mbak Ada Pertanyaannya Aceh Termasuk Salah Satu Provinsi Daerah Rawan Bencana Baik Itu Gempa Maupun Bancir Apakah Literasi Bencana Ini Sudah Masuk Kedalam Kurikulum Sekolah Atau Pasatren Hampir Sama Seperti Muatan Lokal Tadi Apakah Sudah Ada Apa Pembahasan Ini Enggak Sebelumnya Untuk Di Dinas Pendidikan Misalnya Langsung Ya Mbak Kalau Untuk Penanganan Pengungsi Memang Yang Pernah Kita Lakukan Artinya Sebenarnya Kita Ini Enggak Hanya BPPD Aja Karena Kita Secara Bersama Jadi Kalau Enggak Salah Dulu Di Pijai Itu Memang Ada Khusus Kalau Untuk Wanita Itu Kita Pisahkan Kemudian Juga Kita Sudah Mulai Menginisiasi Mendata Kelompok Rentan Karena Selama Ini Data Anak Wanita Orang Tua Itu Sangat Sulit Tapi Didukung Juga BNPB Waktu Itu Kita Harus Segera Punya Data Itu Artinya Ketika Data Itu Sudah Ada Kita Juga Bisa Memetakan Penanganan Penanganan Yang Memang Diperlukan Untuk Para Wanita Dan Anak-anak Tersebut Itu Mungkin Itu Juga Akan Menjadi Terus Menerus Menjadi Masukan Ketika Ada Pengungsian Dan Media Menjadi Sebagai Pengawas Kemudian Kalau Literasi Bencana Apa Tadi Yang Kedua Mbak Sudah Sudah Dilakukan Atau Belum Apakah Sudah Dibicarakan Ke Dinas Pendidikan Untuk Kalau Itu Memang Kita Menuju Ke arah Situ Tapi Kita Masih Sampai Diparipurnakan Kanun Belum Sampai Implementasi Seperti Apa Teknis Bahwasannya Kanun Di Dalam Kanun Tersebut Kita Akan Mengimplementasikan Itu Menjadi Kurikulum Dan Itu Perlu Kedepannya Lagi Perlu Pembahasan Lebih Lanjut Antara Seluruh Stakeholder Yang Terkait Ya Seperti SKPA BPBA Kemudian BINCES Kemudian Juga Disdik Dan Lain-lain Dan Itu Belum Tapi Itu Sudah Menjadi Pembicaraan Demikian Banova Terima kasih Kak Heni Atas Masukannya Mungkin Kawan-kawan Yang tadi Sudah Bertanya Apa Yang Masih Stay Di Pada acara Zoom Webinar Kali ini Mungkin Sudah mendapat Penjelasan Yang sangat Baik Menurut Saya Yang disampaikan Oleh ketiga Pemateri Kita Hari ini Dan Pertanyaan Yang Nova Bacakan Tadi Mungkin Pertanyaan Terakhir Dari Kawan-kawan Sekalian Semua Makasih Juga Atas Kehadiran Dan Waktu Dan Pokoknya Sudah Sampaikan Pemaparan Yang Bagus Kepada Peserta Kali Ini Dan Kawan-kawan Yang Sudah Menanyakan Tadi Nanti Akan Dihubungi Sama Panitia Untuk Mendapatkan Door Price Menarik Dari Kegiatan Kali Ini Yang Diselenggarakan Aji Indonesia Aji Banda Aceh Dan Google News Inisiatif Mungkin Lebih dan Kurang Nova Apa Nama Nova Minta Maaf Nova Ikiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Semuanya